Terima kasih telah menonton Lagi-lagi ke luar negeri Pengalaman apa sih Kamu Tia Yang Kamu Tia dapatkan Untuk ketagihan Sampai pada akhirnya kuliah ke luar negeri Apa sebenarnya yang Jadi pengalaman Luar biasa di sana tuh Kak Mungkin bisa diceritakan Kamu Tia Jadi sebenarnya kuliah dalam Saya juga pernah ngerasain kuliah di ITB Jadi di dalam negeri, luar negeri Itu sebenarnya ilmunya Sebenarnya sama sih Mbak 20% itu kita dapatkan dari keilmuan Kalau kita kuliah Sedangkan 80%nya itu lebih ke arah Ketantangan di negaranya tersebut Contohnya di Korea Ada tantangannya yang berbeda Pasti dengan di Singapura Dengan di US juga Nah yang dicari nih sekarang Kenapa ngambil lagi di luar negeri Tentunya yang pertama networking Ketika kita di US ini Dan kebetulan di jurusan saya Ini hampir Mayoritas adalah CEO-CEO Atau founder dari education teknologi seluruh dunia Jadi memang mereka ini yang mempunyai Perusahaan startup pendidikan Jadi disinilah tempat kita berkembang ya Selain mendapatkan pengalaman dari Teman-teman semuanya Tentunya juga dari masternya dosennya ini Kemudian yang kedua Tentunya ini ya Dari tadi networking Kedua adalah title sebenarnya ya Title tentang alumni Harvard itu sendiri Kenapa? Karena saat ini nih Kalau to be honest Cerita tentang pendanaan startup Kan lagi winter teh ya Jadi intinya Pendanaan ini masih agak Kurang lancar ya Dibandingkan dengan Dua atau tiga tahun lalu Nah disinilah sometimes Melihat dari Trends venture capital di Indonesia itu US founder banget nih Kayak Evi Liga Founders banget yang dicari Nah disinilah Saya juga mencari apa sih Yang jadi preferensis Dari venture capital Jadi saya pun juga Oh iya kalau Why not saya coba untuk Membelajar di US Dan juga mungkin ini memang preferable-nya mereka Jadi Salah satunya juga karena title Nah yang terakhir Ini bagian dari Shiar gitu ya Kalau kita lihat Waktu saya di Korea itu Alhamdulillah Banyak teman-teman Korea Yang akhirnya mengenal Islam Karena saya juga Suka mingle Sama teman-teman koreanya Di Singapura Gitu ya Di Di beberapa negara Gitu untuk beberapa negara Nah salah satunya juga Di US Setelah saya lihat Mereka ini udah mulai Untuk Pro ya Sama Palestina Ini bagian dari Shiar kita juga Ke teman-teman Di sana Bahwa ini loh Seorang muslimah Yang mungkin Dulunya agak Dilihat Underprivileged Ataupun Underestimate Gitu ya Kita pun juga bisa Sekolah bersama dengan Kalian semuanya Jadi di top University di dunia Ini yang bagian dari Shiar juga Bagaimana kita bisa Menjadikan image muslim Image muslimah ini Jadi lebih baik Dibandingkan dengan Stereotipnya mereka yang dulu Gitu Nah ini kalau ngomongin Soal CR ya Kak Ini kan mungkin Di Universitas Harvard Kayaknya Kemari kemarin lagi ramai ya Soal Banyak sekali Apa namanya Mahasiswa-mahasiswanya Yang mungkin Sempat Mendemokan gitu Tentang Pro Palestina Justru Banyak sekali yang Hal-hal lainnya Ada merasa khawatir Gak akan Kesana gitu Dengan Problem-problem Sekarang yang saat ini Sedang dijalankan Di US Di Amerika Serikat Gitu Gitu Ya bener-bener Jadi ini bener-bener Terdampak banget Mbak Kampus Harvard ya Jadi memang Rektornya ini Kebetulan lagi Diganti Gitu Salah satunya Karena juga Lagi banyaknya Protes Palestina Ini ya Pro-Palestin Bukan protes Palestina Pro-Palestin Dan ini Berdampak juga Sama scholarship Yang diterima Harvard Dari external funding Gitu Jadi Ada kekhawatiran Tapi dibanding Dengan kekhawatiran Itu justru Kemajuan yang Sangat baik ya Untuk Orang-orang Yang Top Satu persennya Dunia Yang ada di IV Liga Gitu ya Di IV League Itu mereka justru Sudah mengerti Bahwa ini bukan Bagian dari Kamu muslim Kamu non muslim Atau kamu Jeus Tapi ini bagian Dari genosida Mereka udah Bener-bener Care ke arah situ Jadi memang Inilah yang harus Diperjuangkan Dibandingkan Walaupun misalnya Saya gak dapet funding Dari external Dari Harvardnya sendiri Atau external fundingnya Rekanan Harvard Tapi inilah yang Sebenernya yang harus Justru diperjuangkan Di masa-masa sekarang Gitu sih Semoga Mungkin pas Kesana Situasinya Udah lumayan cukup Aman Gitu ya Aduh Masya Allah Kak Mutiara Ini Apa namanya Menarik ya Dengan berbagai pengalamannya Keluar negeri Bahkan Bertemu dengan Para CEO Edutime Yang lainnya Sampai Nah mungkin Dijelaskan Secara terperinci Bagaimana sistemnya Dan Bagaimana pengelolaannya Dan lain sebagainya Kak Oke baik Jadi Edukursus.id ini Adalah sebuah Perusahaan startup Yang berfokus pada Dunia pendidikan Khususnya pendidikan STEM Science, Technology, Engineering, and Math Bentuknya seperti apa tuh Gitu ya Jadi ini adalah Pendidikan yang integrasi Dari beberapa Disimpul ilmu Nah gampangnya nih Produk-produk kita ini Kayak contohnya Coding Untuk Coding for STEAM Robotik for STEAM Yang fokusnya Produk utamanya itu Ada coding Ada robotik Nah saat ini Kita punya 10 cabang Di Indonesia Teman-teman semuanya Yang misalnya Mempunyai anak Boleh nih nanti Les di Edukursus.id Di cabang-cabang kita Walaupun misalnya Nggak ada di cabangnya itu Edukursus.id Juga men-support Untuk Eskool Eskool Di sekolah-sekolah Jadi kita biasanya Men-support dari Teacher-nya Dari kurikulumnya Gitu ya Sekolah-sekolah Untuk pembelajaran Coding dan juga Robotik Nah inilah yang kita Lakukan Untuk mengisi Kesenjangan Antara kebutuhan Industri Dan keterampilan Anak saat ini Nah Kita berfokus pada 4C Kolaborasi Komunikasi Critical Thinking Dan Creativity Ini 4C ini adalah Keterampilan Set keterampilan Yang memang dibutuhkan Di abad 21 Sehingga nanti Ketika anak-anak Sudah belajar coding Robotik Yang memang dibutuhkan Di job saat ini Di pekerjaan saat ini Ketika mereka nanti Nulus itu Sudah mempunyai Set keterampilan Yang memang Mumpuni Dan dibutuhkan Di industri Gitu Mbak Vijay Berarti ini Emang menggaip Untuk anak-anak Usia berapa Kak? Usia dari SD, SMP, SMA, SMK Nah ini berarti 10 cabang ini Sistinya offline Maksudnya Memang ada Buka cabang Setiap daerah Atau online Kalau yang di cabang Ini offline Jadi teman-teman Bisa pembelajarannya Secara offline Tapi kita pun juga Online juga ada Jadi ada melalui platform Malaupun juga Kita ada sinkronus Zoom meeting Gitu juga Ada Dan itu juga Lebih banyak juga Saat ini ya Untuk pembelajaran B2C Direct to end customer Kita menggunakan Online Untuk tutornya sendiri Gimana Kak? Untuk tutor-tutor Dari EduCourse ini Iya Nah ini tutornya Menarik nih Jadi tutor kita ini Sebelum mereka Menjadi tutor kita Mereka ini Ada onboarding Satu bulan Dan harus menyelesaikan Sertifikasi Bahkan Beberapa tutor kita Yang master trainer ini Kita sertifikasikan Di US Di Stam.org Michigan United States Jadi bahkan Kita sekolahkan dulu Tutornya Biar mempunyai Frekuensi yang sama Dengan apa sih Yang kita maksud Value-value Dari perusahaan kita Nah setelah mereka lulus Mereka baru bisa Jadi tutornya Gitu Mbak Vijay Jadi memang ada Pendidikan khusus ya Yang harus mereka Tempuh dulu Sebelum diluncurkan Menjadi Dedicated teachernya EduCourse Gitu Berarti sudah Terverifikasi Memang Orang-orang pilihan Gitu ya Mungkin Pemirsa di rumah Yang tertarik Anaknya Dimasukin Coding Gitu ya Berarti Fokusnya apa tuh Coding Terus Coding Robotik Robotik Sama Apa tuh Sain Ya Submuntory Ada bahasa asing Juga Masya Allah Ini menarik ya Maksudnya Justru sekarang Skill-skill Robotik Coding Itu Anak-anak Masih kecil pun Udah langsung Disekolahkan Gitu ya Kak Nah ini Mungkin Perlu di edukasi Untuk pemirsa Di rumah Mungkin ada Ayah bunda Di rumah Yang Kok Kenapa Anak kita Sekecil ini Perlu belajar Coding Perlu belajar Robotik Apakah manfaat Mungkin yang bisa Kakak lihat Peluang-peluangnya Di masa yang akan Datang Kenapa Anak-anak perlu Belajar itu Oke Yang pertama Memang Karena Kebutuhan Industri sekarang Totally Different Dengan Mungkin Kita di masa Lalu ya 10 tahun Lalu 10 tahun Lalu Mungkin Kita-kitanya Cuma pengen Jadi dokter Pilot Astronop Sekarang Job itu Berubah Kebutuhannya Itu benar-benar Yang gak kita Expect dari dulu Kayak Programming Data Scientist Big data Analisis Yang dimana Mereka Membutuhkan Keterampilan Pemograman Atau Pengolahan Data Nah Inilah yang harus Kita tanamkan Kita harus latih Anak-anak Sejak dini Karena Ketika masa-masa Kecil ini Mereka akan terlatih Ketika sudah kita Berikan stimulan Terlatih untuk Problem solving Mereka terlatih Untuk berpikir kreatis Dan hubungannya Dengan higher order Thinking skill Kalau dulu Mungkin kita biasa Sampai memorizing Mencongak Menghafal Nah jaman sekarang Gak perlu tuh Ada menghafal Mencongak Buat apa Karena kebutuhannya Sekarang adalah Bagaimana kita Kita bisa berpikir Secara sistematis Nah sistematis ini Berhubungan dengan Higher order thinking skill Yang bisa kita dapatkan Dari kursus coding Kursus robotik Jadi bukan Coding ini Dan robotik Bukan hanya short term Tapi justru ini Bisa mengasah Kemampuan jangka panjang Matrixnya Ini akan kita rasakan 10 tahun ke depan Anak-anak bisa berpikir Lebih kreatif Lebih adaptif Terhadap Terhadap dengan Tantangan-tantangan Masa depan Yang memang Uncertainty Bisa didengarkan Tertarik Dan ini cabangnya Dimana aja Kamu Tia Bisa diinformasikan Oke Jadi ayah bunda Semuanya Yang misalnya Ingin memasukkan Anaknya Dan di stimulan Dengan tutor-tutor Terbaik kita Boleh langsung buka Di edukourse.id Edukourse.id Nah Itu untuk Pembelajaran online-nya Nah Kalau offline-nya Dimana aja Kita ada Di BSD Yang paling utama ya Di headquarter-nya BSD Ada dua Kemudian di Bintaro Di Depok Di Semarang Di Surakarta Di Yogyakarta Di Pekanbaru Dan juga Makassar Jadi kita Sekarang udah ada 10 cabang totalnya Mbak Dan please welcome Untuk bunda Dan ayah Untuk mendaftarkan anaknya Karena kita ada Kelas gratis loh Jadi boleh juga Join di kelas gratisnya Dulu nih Buat ngerasain Kira-kira anaknya Nyaman atau enggak ya Dengan pembelajaran kita Gitu Jadi bisa dicobain dulu Tuh ayah bunda ya Tadi bisa langsung aja Kepoin sosial medianya Edukourse ya Gitu ya Nanti bisa dilihat Cabang-cabangnya Apakah ada di kota anda Masya Allah Kamu tiara tidak Terasa ya Sudah hampir Satu jam Kita ngobrol gitu ya Satu episode ini Luar biasa Terima kasih sekali Kamu tiara atas Berbagai sharing-sharing Pengalamannya Informasinya hari ini Semoga bisa bermanfaat Untuk pemirsa di rumah Mungkin ada Terakhir kah Closing statement Yang mungkin kamu tiara Sampaikan Yang ingin Pemirsa nih Di rumah Yang juga berkesempatan Ingin untuk kuliah Di luar negeri kah Silahkan boleh disampaikan Tipsnya mungkin Oke buat Teman-teman semuanya Hhususnya Buat ibu-ibu Yang sudah tersibukan Dengan kesibukan Ngurusin anaknya Gitu ya Jadi tetap semangat Untuk terus belajar Terus menerus Belajar Nggak harus di formal education Tapi juga ada Informal education Intinya Kita sibukkan diri Dengan belajar Membaca Update ilmu Update diri Karena jika kita Tidak tersibukan Dengan update diri Maka kita akan tersibukan Dengan perasaan-perasaan Overthinking Ala emak-emak ya Jadi jangan lupa Ibu-ibu semuanya Terus belajar apapun Boleh formal education Boleh informal education Jangan kekilakan Mimpi-mimpi kita Mimpi-mimpi kita Masih besar banget Utamanya untuk Anak Indonesia Fokuskan kita Untuk berkarya Berbagi Dan beramal Ini adalah Jenjang kita Tangga kita Untuk menggapai surganya Masya Allah Terima kasih Kamu Tia Sekali lagi Kamu Tia Sehat selalu Semoga hari ini Banyak banget Yang bisa diambil pelajarannya Dari cerita-cerita Kamu Tiara Terima kasih Kamu Tiara Sekali lagi Salam untuk Keluarga di rumah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Masya Allah Tadi teman-teman Kita sudah mendengarkan ya Bagaimana ceritanya Kamu Tiara Seorang ibu rumah tangga Tetapi tetap Tetap berjuang Demi karir pendidikan Semoga Ibu-ibu rumah tangga Di rumah Tidak Kenal lelah juga Untuk selalu belajar Selalu mengenyam pendidikannya Semoga kita semua Selalu sehat Dan bahagia Mungkin cukup sekian Episode Ngobrol Bareng Kali ini Saya Fia Junita Atau Fiji Pamit undur diri Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton